Pemaksuan kiri seperti yang Anda telah melihat tadi, ini ada bulu dari persoalan-persoalan tanah, salah satu adalah girik palsu. Nah ini dengan girik palsu ini, kemudian orang bisa mendapatkan sertifikat, karena dengan girik palsu ini bisa datang ke BPN, kemudian minta dibikin sertifikat. Karena buat girik kita akan bisa memuktikan palsu atau tidak, akhirnya di luar sertifikat. Kalau ini dikenakan alimafia tanah, maka kalau ada tanah kosong, kirik-kirik, soalnya tanah biar. Itu jadi persoalan, sehingga akhirnya ada mendengar ada MIB misalnya, tanahnya orang lain misalnya. Jadi, sebab itu mendengar berita bahwa Pak Kapolda, Saya sendiri kemarin, dengan tim di sini, ada orang yang otak yang melakukan penipuan atau pemaksuan ini, maka saya datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi besar sekali kepada semua tim. Ini adalah bagian dari program pemerintah ingin memerangi maafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan tata servis pertanahan yang lebih baik. Ini maafia tanah adalah hilirnya. Kulunya kita perbaiki, yaitu dengan mendaftarkan semua tanah. Maka, Kementerian ATR, BPN, terus melakukan PTSL, mendaftaran tanah di semakin lengkap. Kalau seluruh tanah sudah didaftarkan dan disertifikan, maka gini-gini tidak akan bisa ada lagi manfaatnya, misalnya. Jadi, itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang terjadi? Pak Kapolda, Pak Kapolda, dan Tunggu Dugin. Terima kasih telah menonton!